Intro Kepala Unit 4 Subdit Resmob Direkturat Presesa Kriminal Umum Pol Dami Krujaya Ajun Komisaris Polisi Ravan Richard Manehu Bersama Kepala Bidang Penerangan Masyarakat Pol Dami Krujaya Ajun Komisaris Besar Polisi IGD Nyeneng Mengadakan konferensi pers di halaman Resmob Pol Dami Krujaya Untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat Bahwa apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan itu adalah tidak benar adanya Maka hari ini kita akan memberikan penjelasan kepada rekan-rekan atau teman-teman media Terkait dengan hasil rekaman CCTV di ruangan pemeriksaan Ravan menjelaskan empat berita hoax yang diperbuat oleh Ananda Yang pertama mengenai saksi-saksi mahasiswa yang sudah bertemu Ananda Badudu yaitu Nabil dan Fatih Bahwa mereka diperlakukan baik dan ada pendampingannya Kedua, dari dokumen Resmob sudah tunjukkan kepada media bahwa ada surat penunjukan dari kuasa hukum Ketiga, tim media diajak Resmob untuk melihat ruangan Resmob agar membuktikan bahwa tidak ada mahasiswa yang banyak seperti pernyataan Ananda Badudu Dan yang terakhir, Resmob memberikan rekaman CCTV saat Ananda Badudu datang ke Resmob untuk membuktikan bahwa Ananda tidak bertemu dengan mahasiswa yang banyak Jadi rekan-rekan dan masyarakat bisa melihat disini siapa yang berbohong atau siapa yang tidak Jadi jangan menyesatkan masyarakat dengan pernyataan-pernyataan yang tidak bertemu jawab Kami akan mengirim somasi ke Ananda Badudu Setelah ini, rekan-rekan boleh cari namanya Ananda Badudu, minta klarifikasi Apa yang sudah dia nyatakan kepada pers, silahkan bantah Jadi jangan seenaknya saja memberikan pernyataan terus habis itu kabur Dari Jakarta, Iqbal Triberata TV Salam Triberata